Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian Kebenaran malam ini perlu kita renungkan Kesalahan utama dari makhluk ciptaan adalah ketika ia tidak tahu diri Tidak menempatkan diri sebagai ciptaan Itulah yang akan membinasakan, mencelakakan ciptaan Tuhan Kalau kita ciptaan ya kita harus meletakkan diri sebagai ciptaan Harus mengabdi kepada sang pencipta Namun sayang banyak orang tidak memposisikan diri sebagai ciptaan Sehingga ketika berhubungan dengan Tuhan Ia tidak pantas Mengapa? Misalnya harusnya kita datang kepada Tuhan dengan hormat Dengan rasa takut yang pantas Kita tidak berani menuntut Tuhan Karena kita tahu bahwa kita diciptakan olehnya Karena kita tahu bahwa kita sudah dianugerahi oleh Tuhan Itulah sebabnya Jangan kita mempunyai motivasi memanfaatkan Tuhan Memanfaatkan kebaikan Tuhan Kita harus meletakkan diri di hadapan Tuhan secara pantas Artinya sebagai ciptaan Sebagai anak Allah Yang dalam segala perilaku kita Sebagai ciptaan Tuhan Jangan hidup menjadi sandungan Sehingga Merendahkan nama Tuhan Sehingga menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang belum percaya Ketika kita menghampiri tahta Tuhan Ketika kita menghampiri hadirat Tuhan Melalui doa Pergumulan hidup Maka sikap hati kita sangat menentukan Apakah Tuhan Berkenan Mendengarkan Apa yang kita sampaikan Apa yang kita mohon Sikap hati menentukan Perkenanan Tuhan Janganlah kita mempunyai sikap hati yang tidak pantas Tidak hormat Berani menuntut Tuhan Untuk memberikan berkatnya Berani menggunakan nama Tuhan Yesus Untuk minta Hal-hal yang diinginkannya Sesungguhnya kalau kita mengerti Bahwa Tuhan adalah gembala kita Kita tidak akan berani menuntut Tuhan Bahkan kita sudah merasa puas Karena Tuhan gembalaku Maka aku tidak ingin apa-apa lagi Harusnya begitu Saya percaya kebenaran ini boleh Memberikan masukan kepada kita Sebelum kita tidur Selamat malam Selamat beristirahat Selamat menikmati